Intro Halo guys, kembali lagi di celengan drama Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih Yang berjudul Mission of Love Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran Just langsung saja kita melebur ke alurnya Film Mission of Love ini diawali dengan cerita 3 bulan sebelumnya Ketika Shimotsuki Akira mengajak ngobrol Yukina sepupunya sendiri Yang berencana ingin membuat sebuah novel online tentang percintaan Padahal dirinya sendiri belum pernah terlibat dalam percintaan Akira pun meragukan keinginan Yukina itu Apakah mungkin seorang yang belum pernah merasakan jatuh cinta Bisa menulis novel tentang cinta Yukina mencoba meyakinkan sepupu laki-lakinya itu Jika dia bisa menuruti permintaan pembacanya Untuk menulis novel online tentang percintaan Akhirnya Akira pun menyarankan Yukina Untuk melakukan simulasi jatuh cinta Dan ia siap menjadi model simulasinya Mendengar apa yang dikatakan Akira terheran dan setengah tidak yakin dengan ide sepupunya itu Tak lama, bel sekolahnya berbunyi Dan Akira pamit kembali ke kelasnya Kemudian guru masuk ke kelas Yukina Di saat yang sama, ada seorang siswa laki-laki yang terlambat datang Ia adalah Kitami Ketua OSIS di sekolah Yukina Tak hanya itu Ia juga siswa laki-laki yang populer dan banyak digemari Teringat ucapan sepupunya Yukina mulai berpikir Mungkinkah Kitami yang menjadi modelnya Sayangnya menurutnya Kitami terlalu membosankan Jadi tidak menarik untuk ditulis Setelah jam pelajaran usai Yukina yang sedang berjalan sambil memikirkan kembali ide sepupunya itu Melihat Kitami bersama seorang siswi Tak ingin keberadaannya diketahui Yukina pun bersembunyi dan menguping pembicaraan Kitami Dan siswa yang ternyata sedang mengungkapkan cinta pada Kitami Yukina yang masih di posisinya pun ketahuan menguping oleh Kitami Yukina mengaku mendengar dan melihat semua antara Kitami dan siswi tadi Obrolan mereka pun berakhir ketika Kitami diminta datang ke ruang guru Saat itulah Yukina tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan berwarna merah Setelah membuka buku tersebut Ia langsung mengetahui siapa pemiliknya buku itu adalah milik Kitami Sedangkan di kelas Kitami sedang kebingungan mencari bukunya Hingga membongkar tasnya Seketika Yukina datang dan menunjukkan buku merah yang dicari Kitami Sayangnya tidak semudah itu mendapatkan kembali buku itu dari tangan Yukina Yukina pun membeberkan isi buku catatan yang menurutnya sangat menjijikan Karena berisi catatan tentang daftar banyaknya wanita yang ditolak oleh Kitami Kitami sempat merasa bangga karena ia banyak disukai wanita Tapi seketika kesembongannya diruntuhkan oleh Yukina dengan mengancam akan menyebarkan isi buku itu Jika Kitami tidak mau semua itu tersebar diketahui seisi sekolah Maka Yukina meminta Kitami mengikuti aturannya Yaitu mengopi semua kertas-kertasnya dan jatuh cinta kepadanya Selanjutnya saat Kitami sedang mengumpulkan kertas yang dihamburkan Yukina Tiba-tiba Yukina mendekat dan meminta untuk dipegang tangannya sebagai misi pertama Awalnya Kitami menolak Tapi dengan ancaman yang sama Akhirnya ia mau Yukina pun merasakan kehangatan tangan Kitami Yang awalnya hanya ujung-ujung jari saja Hingga saat Kitami akan melepas tangannya Yukina menahannya Karena ia ingin merasakan kehangatan yang tangan Kitami mengalir ke seluruh tubuhnya Hingga suhu tubuh mereka sama Melihat kegilaan itu Kitami pun menarik tangannya Dan bergegas pergi keluar gelas Yukina pun kemudian menuliskan apa yang ia rasakan Ketulisan novel onlinenya Bagaimana kehangatan itu mulai masuk ke dalam tubuh Hingga hatinya saat mereka berbagangan tangan Keesokan harinya Yukina membawa tulisannya itu kepada seorang editor Bernama Simonita Yu Uji Ia pun mendapat pujian tak terkira oleh editor tersebut Yang terkagum akan tulisan Yukina yang sangat menyentuh Bahkan editor itu begitu yakin tulisan Yukina akan laris manis Bahkan Yu Uji mengatakan kemungkinan tulisan novel online Yukina bisa diangkat menjadi sebuah film Yu Uji begitu bersemangat menjelaskan rencananya pada Yukina Yang ikut takjub juga dengan apa yang dikatakan editornya itu Keesokan harinya saat di sekolah tulisan Yukina pun menjadi perbincangan di sekolah Karena benar-benar membuat baper pembacanya Apalagi para siswi Tak lama Yukina bertemu dengan Kitami yang baru saja tiba di sekolah Mereka pun saling berbisik saat berpapasan Bahwa Kitami tak akan tinggal diam dengan apa yang dilakukan Yukina Sesamanya di kelas, Kitami mengaku kehilangan buku sakunya Hingga pak guru pun meminta siswa mengeluarkan isi tasnya Termasuk Yukina Ia pun mengeluarkan buku merah milik Kitami Hampir saja misi Kitami berhasil dalam merebut kembali bukunya dari Yukina Tapi Yukina tak kehilangan akal Ia telah mengeluarkan buku merah itu Justru membacakan buku milik Kitami di depan kelas Apalagi tentang catatan guru mereka yang keriting Hal itu pun membuat Kitami tidak jadi mengakui Jika itu bukunya Lagi-lagi Yukina menang telak Kini memasuki misi kedua Yukina menghampiri Kitami yang sedang berbaring di UKS Ia meminta Kitami untuk memeluknya Seketika Kitami pun meminta apa alasannya ia harus memeluk Yukina Kitami pun mengira Yukina telah jatuh cinta kepadanya Ia kemudian berdiri dan memeluk Yukina dengan lembut Hingga Yukina merasakan detak jantung Kitami yang lebih cepat Setelah itu Yukina melanjutkan misi ketiga Yaitu mencium Mendengar perintah Yukina Kitami langsung terkejut tidak percaya Tapi saat itu juga Yukina menarik dasi Kitami Hingga Yukina terjatuh ke tempat tidur Dan Kitami tepat berada di atasnya Mereka begitu dekat saat ini Yukina memejamkan matanya Pertanda siap untuk dicium Saat bibir mereka berdua sudah begitu dekat Tiba-tiba terdengar suara Ternyata Mizunomami Teman masa kecil Kitami datang Dan mengajak Kitami untuk segera pulang sekolah bersama Sedangkan Yukina masih berbaring di tempat tidur UKS Sambil memegang bibirnya yang terkena nafas Kitami Lagi-lagi tulisan Yukina membuat baper siswi sekolahnya Mengetahui tulisan Yukina begitu realistis Membuat Akira penasaran Apakah hal itu bagian dari pengalaman pribadi sepupunya Akhirnya Yukina menceritakan Jika model simulasinya adalah Kitami Masih belum menyerah untuk misi ketiga Yaitu ciuman Yukina menghampiri Kitami di lapangan basket Ia meminta Kitami untuk mengulang misi ketiga yang gagal Meski awalnya seperti biasa Enggan dan risih oleh ancaman Yukina Kitami akhirnya mau Tapi saat akan mencium Terjadilah adegan berbut kacamata Yukina Karena menurut Kitami Itu menghalangi mereka saat ciuman Tapi Yukina keke tidak ingin melepaskannya Setelah berhasil direbut Ternyata Yukina sangat berbeda Jika tidak menggunakan kacamata Dan itulah kelemahannya Kini Kitami bisa balas mengancam Yukina Dengan mengambil kacamata Jika ia macam-macam dengannya Selanjutnya saat berjalan di tangga Kitami dihadang oleh Akira Yang menanyakan hubungan Kitami dengan Yukina Sepupu Yukina itu meminta agar Kitami tidak mendekati lagi Apalagi sampai jatuh cinta pada sepupunya Mendengar itu Kitami hanya tertawa Dan mengatakan ia tidak akan mungkin jatuh cinta pada siapapun Dan setelah itu ia berlalu Keesokan harinya Yukina masih belum mau menyerah dengan misi ketiganya yang masih gagal Tiba-tiba Akira datang ke kelasnya dan mengatakan Jika dirinya menyukai Yukina dan tidak ingin sepupunya itu dimiliki oleh orang lain Ia pun bersedia untuk menjadi model simulasi cinta Yukina Sayangnya Yukina menolak Akira menjadi model simulasi cintanya Padahal hampir saja keduanya ciuman Dan dari luar kelas ada Kitami yang akan mengambil barangnya yang tertinggal di kelas Mengetahui itu Kitami pun tidak jadi masuk kelas dan pergi Yukina malah terfikirkan untuk menambahkan tokoh baru pada tulisannya seorang saingan baru Yaitu Akira yang akan diberi nama Ren dalam ceritanya Ia meyakini tulisannya akan semakin disukai oleh pembacanya dengan hadirnya tokoh baru Tiba-tiba saat sedang berjalan ia ditarik oleh Kitami masuk ke ruang komputer Dan Kitami pun mengajaknya menyelesaikan misi ketiga mereka Saat hampir saja dilakukan seperti sebelumnya Mizuno datang dan mengagalkan semuanya Hal itu pun membuat Mizuno curiga apa yang terjadi antara Yukina dan Kitami Selanjutnya saat pergi bertemu editornya Editor Yukina begitu senang dengan jalan cerita yang dibuat Yukina Tapi tiba-tiba saingan Yukina datang Laki-laki yang bernama Dolce Ternyata mereka sedang benar-benar bersaing Agar naskah siapa yang terpilih untuk difilmkan Mereka pun benar-benar siap untuk bersaing ketat Lagi-lagi ide gila soal novelnya hadir di benak Yukina Ia terpikir selain ada dua tokoh bersaing mendapatkan seorang wanita Yaitu dirinya Ia berpikir menjadikan kakeru yaitu Kitami Menjadi tokoh vampir Ia pun mengajak Kitami bertemu di perpustakaan sepulang sekolah Kemudian Yukina menjalankan misi keempatnya Tiba-tiba ia membuka dasi dan kancing bajunya di sudut perpustakaan Hanya ada mereka berdua Kemudian ia meminta Kitami menggigit lehernya Awalnya Kitami ragu Tapi gara-gara Yukina mengancam akan meminta bantuan orang lain Seperti cemburu tidak ingin ada laki-laki lain selain dirinya Akhirnya ia melakukan apa yang diminta Yukina Setelah itu Yukina pun terjatuh lemas Dan Kitami pergi meninggalkan Yukina yang masih terduduk di sudut perpustakaan Lagi-lagi tulisan Yukina menjadi favorit gadis-gadis Apalagi yang tergila-gila dengan sosok karakter vampir ganteng Tapi sayangnya Penggemar tulisan Yukina justru mengeluh apa yang ditulis Yukina Karena mereka merasa kurang greget menurut mereka Yukina yang tidak mengerti arti cinta sejati pun Menjadi bingung apa yang harus ia lakukan Kemudian Yukina pun pergi ke rumah Kitami Tanpa disangka ternyata ada Dolce saingan beratnya Dan ternyata juga ia adalah adik tiri dari Kitami Tapi sayangnya Kitami sedang tidak ada Karena sedang pergi bersama keluarga ke Hayama Mengetahui hal itu Yukina pun mengajak Dolce untuk pergi ke Hayama bersama Sesampainya Kitami sempat terkejut Tapi tetap biasa saja melihat Yukina Di sana juga ada Mami yang terlihat cemburu Dengan kedatangan Yukina Kemudian Kitami pun menemui Yukina Menanyakan maksud kedatangannya Yukina pun menjelaskan Jika ia datang membawa misi kelima Yaitu ia meminta diajari Kenapa cinta itu menyakitkan Tiba-tiba Dolce datang dan mengetahui Dan mengatakan pada Yukina Untuk tidak mencoba jatuh cinta pada Kitami Karena hati saudara tirinya itu sudah mati Kemudian Dolce pun bersedia membantu Yukina Untuk mengetahui arti cinta Saat Dolce hampir saja mencium bibir Yukina Tiba-tiba Kitami datang dan mengatakan Jika ia mencintai Yukina Seketika Dolce pun menertawakan saudara tirinya itu Yang ternyata bisa jatuh cinta Kemudian untuk menyelesaikan misi kelima Kitami menipu Yukina dengan pura-pura akan mencium Tapi begitulah misi kelima dijalankan dengan penolakan Yukina pun mengerti Menyakitkannya dari cinta adalah ketika menyukai seseorang Tapi orang itu menolak kita Selanjutnya di tengah perjalanan pulang Ia pun bertemu dengan Akira Ia melihat Yukina terlihat sedih Dan kemudian memeluk sepupunya itu Di sisi lain Kitami teringat dengan kenangan buruknya Saat ia ditinggalkan ibunya Mungkin itu ya guys Yang membuat Kitami gak mau jatuh cinta lagi Keesokan harinya Seusai menemui editornya Yukina diajak bertemu oleh Dolce Ternyata Saingannya itu tahu jalan cerita yang ditulis Yukina Adalah dari kisahnya bersama kakak tirinya Yaitu Kitami Dolce pun memberitahu Yukina Jika ia terus menulis novel dari pengalaman pribadinya Maka ia tidak akan bisa menulis lagi Karena ia akan terkendalikan oleh emosinya sendiri Keesokan harinya Yukina berangkat sekolah diantar oleh Dolce Dan saat bertemu Kitami Dolce mengatakan Jika dirinya dan Yukina kini resmi berpacaran Terlihat sih sepertinya Kitami marah ya Dan dari kejauhan Akira melihat itu semua Kemudian setelah Yukina sendiri Akira menemui sepupunya itu Dan Yukina pun menceritakan semuanya pada Akira Bahwa model cintanya berganti Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi Akira Kenapa tidak bisa dirinya saja yang menjadi model cinta Yukina Ternyata sebenarnya Yukina menganggap Akira istimewa Karena ia menyukainya Dan tak ingin melukainya Tapi ternyata apa yang dilakukannya malah melukai Akira Karena merasa novelnya telah menyakiti orang yang spesial baginya Maka Yukina memutuskan untuk berhenti menulis Dan menghentikan novelnya itu Hal itu pun mengejutkan editornya Malam harinya Yukina pergi ke rumah Kitami atas undangan Dolce Dan ternyata kenapa Yukina bisa berpacaran dengan Dolce Adalah karena saingan novelisnya itu mengancam Akan mengatakan semuanya pada Kitami Hal itulah yang membuat Yukina takut Kitami akan marah dan membencinya Saat sedang berdua dengan Dolce Tiba-tiba Kitami datang Dan Yukina mencoba ingin menjelaskan Tapi sepertinya Kitami tidak peduli Dan itu membuat Dolce sangat senang melihat pertikaian itu Keesokan harinya Yukina ditawari oleh editornya Untuk melakukan kompetisi menulis novel secara live Dengan saingannya adalah Dolce Yukina pun menjadi kepikiran akan tulisannya Mana mungkin ia menulis Kitami sebagai model tulisannya Ia pun benar-benar merenungkan dan memikirkannya Kemudian Yukina mengajak Kitami ketemuan di sebuah taman Ternyata ia memberitahu soal misi ke-99 Atau QQ Yaitu ia akan membuat pengakuan Tapi sebelum membuat pengakuan Ia bertanya pada Kitami Kenapa ia tak bisa jatuh cinta Ternyata eh ternyata Kitami tidak bisa jatuh cinta Karena ia sudah dihianati oleh ayah dan ibunya sejak kecil Mulai ayahnya yang menghianati ibunya Dengan mempunyai anak dari wanita simpenannya Hingga ibunya yang menghianatinya dengan meninggalkannya Dan tidak pernah kembali kepadanya Setelah mendengar semuanya dari Kitami Ternyata Yukina tidak tega menyakiti Kitami lagi Dengan pengakuannya Ia terkejut jika Kitami mengetahui Jika ia menjadi modelnya Maka pintu hatinya akan tertutup sepenuhnya Selanjutnya saat Kitami sampai di rumah Dolce Tiba-tiba memberikan tiket nonton live pertandingan menulis novel Kitami yang tidak suka dengan novel pun menolaknya Tapi sepertinya Dolce ingin menunjukkan semuanya pada kakak tirinya itu Tentang apa yang tidak ia ketahui selama ini Di sisi lain Yukina yang bimbang pun menghubungi editornya Dan mengatakan ia ingin mundur dari kompetisi pertarungan live Bahkan parahnya lagi Yukina ingin mengakhiri karirnya Kabar itu pun terdengar oleh Dolce Ia kemudian menelpon Yukina Tapi tidak ada jawaban Kemudian saat sedang menyendiri di sudut sekolah Tiba-tiba Akira datang Keduanya pun saling minta maaf dengan apa yang terjadi Akira begitu senang telah dianggap spesial oleh Yukina Mereka pun kemudian berpelukan Akira lagi-lagi mengatakan perasaannya pada Yukina Ia juga mengatakan ingin menonton real time battle yang akan dilakukan Yukina Tapi Yukina mengatakan jika ia sudah mundur dan ingin mengakhiri tulisannya itu Tapi Akira berusaha meyakinkan sepupunya itu untuk terus melanjutkan dan melawan ketakutannya Sepulang sekolah Yukina bertemu dengan Dolce saingannya itu Dolce pun tidak ingin membiarkan Yukina berhenti begitu saja Karena ia ingin sekali mengalahkan Yukina dan membuat dirinya begitu terkenal Dan dipandang oleh orang-orang Hari pertandingan pun datang Semua penonton sudah datang memenuhi arena pertandingan Semua orang pun disibukan dengan persiapan pertandingan Dolce yang sudah siap pun yakin Yukina akan datang Dan benar saja Yukina datang untuk melakukan pertandingan itu Semua penonton sudah bersiap termasuk Akira, Kitami dan Mami Pembawa acara pun memanggil para petarung Kitami pun terkejut saat mengetahui lawan Dolce adalah Yukina Dan pertandingan sengit pun dimulai Waktu terus berjalan Teriakan penonton pun menyamarkan pertandingan Tiba-tiba Yukina berdiri seperti sudah mengakhiri pertandingannya Ternyata ia mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi Bahwa novelnya ditulis dari kisah nyata yang menyakiti orang lain Dan di saat yang sama Ia tak ingin menggunakan topeng lagi Dan ingin mengakui perasaannya Ia pun mengungkapkan jika ia menyukai Takami Seketika Takami pun pergi meninggalkan ruangan pertandingan Di luar Akira menghadang dan memintanya untuk membaca novel Yukina terlebih dahulu Karena di dalam novel itu ada perasaan sebenar-benarnya Yukina Sedangkan di dalam ruangan Yukina meninggalkan ruangan pertandingan Setelah meminta maaf Kemudian ia pergi ke taman favoritnya dan menangis Ia teringat semua yang terjadi bersama Takami Kemudian tiba-tiba Takami datang Ia mengatakan jika ia ingin meminta Yukina menulis lagi Dan menyelesaikan misi bersama Tanpa topeng lagi Dan pada akhirnya Takami mengajak Yukina menyelesaikan misi ketiga Yang selalu gagal Dan akhirnya terjadilah misi ketiga Dan kemudian mereka berpalukan Dan film pun berakhir happy ending Oh so sweet banget ya ceritanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton